Bali tidak hanya terkenal sebagai destinasi wisata dengan panorama alam semata. Seni dan budaya Bali juga menjadi magnet wisatawan berkunjung ke Pulau Seribu Pura ini. Pesta kesenian Bali merupakan satu agenda tahunan yang menampilkan kesenian, budaya hingga kerajinan khas Pulau Dewata. Pesta kesenian Bali ke-44 dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dengan pawai kesenian dan drama Sendratari. Bali adalah Indonesia, dan Indonesia adalah Bali. Maksudnya, Bali adalah gender Indonesia, tapi Indonesia tanpa Bali menjadi hampa. IKN di Kalimantan menjadi ibu kota politik, maka ibu kota turisme, para wisata adalah Bali. Pada ajang ini, wisatawan dimanjakan dengan hiburan pagelaran seni Bali, seperti musik tradisional genderwayang, pagelaran drama tari prembon, berlakon cerita yang dibalut dengan komedi, yang mengundang gelak tawa pengunjung. Tidak hanya pagelaran, pameran seni lukis klasik juga memukau para pengunjung. Agar terus bisa berlanjut untuk ke depan, apa yang kita sampaikan, Sikopremor ini mudah-mudahan masyarakat yang menonton bisa menonton. Berbagai kerajinan khas Bali juga ditampilkan pada ajang ini, yang dapat menjadi buah tangan wisatawan. Mulai dari kerajinan wasra Nusantara dengan tenunan khas Bali, kerajinan perhiasan perak khas Bali, keris, kerajinan ulatan, gentah, kipas lukis Bali, hingga produk kerajinan dari seluruh kabupaten kota di Bali. Tidak hanya itu, Puspa Pesona Anggrek asli Pulau Dewata juga menghiasi PKB ke-44 ini. Menurut pengamat, ajang yang digelar selama sebulan ini mampu meningkatkan perekonomian Bali yang sempat terpuruk karena pandemi COVID-19. Pesta kesenian Bali, produk dengan berbagai produknya, bagian dari promosi tentang Bali, tentang pariwisata Bali, tentang kesenian Bali, dan segala aspek. Kehidupan budaya Bali tentu menjadi momen yang tepat untuk Bali bangkit kembali. Pesta kesenian Bali ke-44 tahun 2022 mengambil tema Danu Kerti Huluning Amerte yang bermakna memuliakan air sebagai sumber kehidupan. PKB dipusatkan di Taman Budaya Art Center Denpasar yang dimulai dari tanggal 12 hingga 10 Juli 2022 dengan melibatkan 16.000 seniman. Diharapkan wisatawan yang berkunjung ke Pesta Kesenian Bali dapat mengenal budaya Bali sekaligus dapat memburu kerajinan khas Bali sebagai oleh-oleh khas Pulau Dewata.